Minggu 1 September, Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Joani Taufik hadiri Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI ke-12 yang digelar di Gedung Pemuda dan Mahasiswa Selong. PJ Bupati Lombok Timur memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI yang telah melaksanakan kegiatan dimaksud karena dinilai telah memberikan wadah bagi anak-anak dalam mengasah kemampuan yang dimiliki. Minggu 1 September, PJ Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Joani Taufik menghadiri Festival Anak Soleh Indonesia yang digelar oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI. Berdasarkan keterangan Ketua Umum DPD BKPRMI Lombok Timur Nurul Hadi, pelaksanaan Festival Anak Soleh Indonesia yang digelar oleh BKPRMI dilaksanakan setiap 3 tahun sekali di mana kegiatan tahun ini merupakan kegiatan yang ke-12 secara nasional dan kali ke-7 dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur. Tidak hanya melaksanakan kegiatan FASI, acara tersebut juga dirangkaikan dengan milat BKPRMI yang ke-47. Ditambahkan Nurul Hadi, Festival Anak Soleh yang dilaksanakan di tahun ini diikuti lebih dari 700 peserta melikuti berbagai perwakilan, jenjang pendidikan, mulai dari jenjang paut, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Ada pun jenis lomba yang disiapkan antara lain, fuitisasi Al-Quran, syahril Al-Quran, cerdas cermat, pidato, dan berbagai mata lomba lainnya. Kegiatan FASI tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana serapan ilmu yang telah diterima oleh anak-anak di masing-masing TPK, tempat belajarnya. Tidak hanya di tingkat Kabupaten, lomba tersebut nantinya juga akan dilaksanakan di tingkat provinsi dan nasional. Guna memastikan penilaian lomba bisa dilakukan secara objektif dan netral, seluruh juri yang dilipatkan merupakan juri dari luar Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, ini yang spesial, kita melaksanakan Festival Anak Soleh yang ke-12 secara nasional, namun di Lombok Timur, kalau tidak salah ini yang ke-7. Dan mudah-mudahan ini nanti dikoreksi dan tidak salah, sehingga semangat-semangat untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan tetap mengemal, tetap berjalan dengan baik, dari awal kegiatan sampai dengan akhir. Sementara itu, PJ Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwini Taufik dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan festival yang dilaksanakan oleh BKPRMI. Menurutnya, kegiatan hari ini merupakan wadah bagi anak-anak dalam mengasah kemampuan yang dibiliki. Kegiatan ini dinilai juga menjadi bentuk perhatian BKPRMI dalam membantu pemerintah untuk menyiapkan generasi muda tangguh, baik dalam hal ekonomi kesehatan ataupun pendidikan. Pihaknya juga mengapresiasi kerja ikhlas BKPRMI selama ini, membantu pemerintah dalam memerdayakan masyarakat, utamanya generasi muda. Pemerintah daerah diakui akan tetap mendukung setiap kegiatan positif yang dilaksanakan oleh BKPRMI. PJ Bupati berharap melalui lombat tingkat kabupaten ini nantinya akan menghasilkan perwakilan terbaik Lombok Timur untuk diikutkan dalam lombat tingkat provinsi ataupun nasional. PJ Bupati mengingatkan sebagai umat muslim tidak boleh adanya rasa cepat puas atas sesuatu yang diperoleh. Akan tetapi harus membiasakan bahwa capaian hari ini harus lebih baik dari apa yang telah dicapai hari kemarin. Begitu juga dengan rencana masa depan, harus lebih baik dari apa yang sudah dicapai hari ini. Untuk mendapatkan kemajuan tersebut salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas diri dan memperbanyak silaturahmi. Karena itu saya atas nama pejabat Bupati Lombok Timur mengucapkan apresiasi penghargaan CCTV-nya kepada badan komunikasi pemuda dan kepada masjid Lombok Timur yang tetap istiqomah walaupun masih banyak kegembang rasa terus mengelak acara-acara ini. Tidak ada pensensinya, tidak ada niatnya politik, tidak ada niatnya untuk mendapatkan honor. Tetapi ini adalah panggilan hati dari saudara-saudara kita yang duduk di BKPRMI untuk apa? Untuk masa depan generasi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya selalu mengatakan sebagai umat Islam tentu kita tidak boleh cepat puas. Apa yang kita capai hari ini harus lebih baik dari apa yang pernah kita capai hari kemarin. Dan apa yang kita rencanakan untuk masa depan kita ini harusnya lebih baik dari apa yang sudah kita capai hari ini. Karena itu terus meningkatkan kualitas, terus meningkatkan silaturahmi di antara kita. Di sanalah kemajuan itu akan senang biasa kita dapatkan. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.